Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat Perkecomania Indonesia Kali ini saya akan membahas ternakan kacer saya teman-teman Ternyata dalam hal beternak kacer itu tidak semudah yang dibayangkan Selalu saja kita mendapatkan kendala apapun itu Tapi kita selalu mendapatkan kendala Selesai masalah A akan datang masalah B Selesai masalah B dan akan datang lagi masalah yang lain Nah masalah yang saya dapatkan untuk pasangan kacer yang satu ini teman-teman Jantan yang selalu membuang anakan ketika sudah menetas Ini indukannya sudah berproduksi sebanyak 4 kali teman-teman Dan keempat-empatnya jantan harus dipisah dari kandang ternak ini Jantan selalu membuang anaknya teman-teman Bahkan ketika awal pertama kali bertelor saya kurang paham Dan tidak mengetahui bahwa sang jantan akan membuang anaknya Jadi yang pertama anaknya dibuang begitu saja oleh sang jantan tersebut Nah untuk akhir-akhir ini kita pisahkan teman-teman ya yang jantannya Jadi anaknya Alhamdulillah selalu selamat sampai 4 kali panen Jantannya ini selalu dipisah Jadi untuk menghindari atau mengatasi burung kacer yang membuang anaknya Kita harus memisahkan sang jantan tersebut Karena biasanya yang membuang anakan tersebut biasanya yang jantan teman-teman ya Nah kalau sudah dipisahkan seperti ini Insya Allah aman dan tidak akan membuangnya Nah kemarin anaknya 4 ya teman-teman Walaupun sudah dikurung tetap yang satu dibuang oleh sang betina Nah kenapa itu masih dibuang padahal sudah dipisahkan jantannya Karena yang satu mati teman-teman ya Sarangnya gelodognya itu terlalu kecil Dari tapas kelapa Tidak muat kemungkinan besar Jadi anaknya yang satu mati Nah kalau sudah mati baru dibuang oleh sang betina Karena kebanyakan sih sang betina jarang yang membuang ya teman-teman Yang membuang selalu yang jantan Oke teman-teman jadi itu dia cara mengatasi burung kacer Yang selalu membuang anaknya seperti ini Harus kita pisahkan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati